Pada APBD Induk tahun 2020, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tabalong menganggarkan dana sebesar 2,2 miliar lebih untuk belanja modal pengadaan jalan serta pemeliharaan rutin jalan lingkungan yang tersebar di Kabupaten Tabalong. Dalam program kegiatan pembangunan jalan permukiman, ada 9 kegiatan yang masuk dalam APBD Induk tahun 2020 yakni pemeliharaan jalan lingkungan, pengaspalan jalan kampung ataupun gang, pembuatan reina selingkungan serta urungan. Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana, Sarana Utilitas Disperkim Tantabalong, Ervin Nirja Siregar mengatakan pada APBD Induk tahun 2020, kegiatan tersebut sudah terrealisasi sebesar 70 persen. Saat ini Disperkim Tantabalong tengah memulai pembangunan jalan permukiman yang sebelumnya berada di APBD Induk kemudian direfokusing dan dikembalikan lagi pada APBD Perubahan Tahun 2020. Itu yang realisasi itu sudah di atas 50 persen. Kalau untuk jalan lingkungan yang di APBD Induk ya, mungkin sekitar 70 persen yang sudah terrealisasi. Yang sedang dalam pelaksanaan ini, yang dulunya berada di APBD Induk, kemudian direfokusing, kemudian dikembalikan lagi di APBD Perubahan. Itu yang sekarang mulai start untuk menjalankan. Ervin menambahkan spesifikasi jalan yang ditangani oleh Disperkim Tantabalong yakni jalan permukiman atau jalan lingkungan yang bukan kewenangan Dinas POPR Kabupaten, Provinsi maupun Nasional. Sherlino Varianti, Tipita Balong, melaporkan.